Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yang ditanya kan yang elektronnya nih Berarti kesini nanti Ini ada gaya kulom Nah terus ketika benda bergerak melingkar Pasti ada gaya yang melempar ke luar Yaitu gaya sentri petal Nah artinya dia kan tidak lepas ke sana Tidak jatuh ke intinya So ini kita bisa ketahui Dengan cara Berarti nilainya sama ya Karena nggak ke sana, nggak keluar, nggak ke dalam Berarti nilainya keduanya sama So F, S Itu sama dengan F, C Nah rumus F, S sendiri adalah M, V, kuadrat per R Jari-jari Rumus gaya kulom adalah K, Ki, Ku, Remuk, Remuk Nah gitu kalau biasanya Nampalinya ya K K Kali kemuatan 1 Kali kemuatan 2 Kali jarak dikuadratin K nya konsanta Oke Kalau mau cari nilai V Berarti ini V kuadrat Ini pindah ke atas Ini pindah ke bawah ya So nilainya K Ki 1 Ki 2 Ada R, ada R kuadrat Berarti kuadratnya hilang ya Coret Coret 1 R nya Tinggal R Oke Terus M nya pindah ke bawah Kali M Sinilah Kuadrat Berarti nanti tinggal jadi Akar Ini 2 Oke Ini rumusnya So kita tinggal masukin K itu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Nah ini Q 1 itu berarti Muatan yang 1 Katanya proton Muatan proton itu kan nilainya Di tabel ada sih 1,6022 Kali 10 pangkat minus 19 Muatan 2 adalah elektron Muatan elektron itu berapa? Sama dengan muatan proton Cuma jenisnya saja berbeda So Ini sebetulnya adalah kuadrat Karena ini dan ini sama Muatan proton dan muatan neutron itu sama Per R nya tadi berapa? Ini 5,3 Kali 10 pangkat minus 11 Masanya Berapa? Masa siapa? Elektron dong Masa elektronnya berapa? Ada di tabel Nilainya adalah 9,1094 Kali 10 pangkat minus 31 Ingat ini ada akarnya Set Nah begini Terus Caranya bagaimana? Ya pencet saja kalkulatornya Nah penanti jawabannya adalah 2,187 Kali 10 pangkat 6 Meter per second So Jawaban yang paling menikati adalah Yang A Oke Itu aja dulu Untuk yang nomor ini Kita lanjutin di nomor yang lain Bye-bye 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 Bye-bye